Pada tanggal 14 Desember 2017, bertempat Direktorat Institut Teknologi 10 November Surabaya sedang berlangsung penyerahan beasiswa pendidikan oleh Bank KEB Hana kepada mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Bersama dengan saya Nina, berikut liputannya. Pertama kali bekerjasama dengan Institut Teknologi 10 November, Bank KEB Hana memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan. Melalui yayasan Hana Nanum Foundation yang berada di bawah naungan Hana Company, yayasan ini memberikan beasiswa kepada 10 mahasiswa Institut Teknologi 10 November dalam bidang IT. Mengapa Bapak memilih ITS sebagai salah satu mitra dari KEB Hana untuk menerima beasiswa? Harapan kita, tentu yang kita pilih adalah mahasiswa-mahasiswa teknologi pada kreativiti dari para mahasiswa. Dan mahasiswa itu pun juga dapat berperan aktif ke depan. Beasiswa-mahasiswa yang saat ini mengambil jurusan IT, teknologi, informasi, mudah-mudahan dapat berkontribusi aktif dan kreatif untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bertekat mengembangkan potensi pendidikan, khususnya dalam bidang IT, Hana Foundation memberikan bantuan beasiswa ke lebih dari 30 negara berkembang di seluruh dunia. Ada pesan nggak mas buat mahasiswa ITS yang lainnya? Oke, jadi pesan buat mahasiswa ITS yang lain, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang beasiswa di ITS itu ada banyak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kuliah kalian itu bakal berat, khususnya di bidang finansial ya. Jadi karena memang ITS itu sudah buka banyak banget opportunity semacam ini khususnya buat beasiswa. Jadi jangan sampai kalian menganggap bahwa kuliah di ITS itu mahal dan sebagainya. Karena memang sudah banyak sekali opportunity-opportunity yang diberikan oleh ITS dari kemajuan soan dan salah satunya adalah KEB Hana ini. Dari Gedung Rektorat ITS, Kru ITS TV melaporkan.